yo 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 what's up youtube balik lagi bersama gue Michael dari mainan gue hari ini gue mau bikin video apa yang gue beli di pameran dan mangga 2 square ya soalnya belinya lumayan banyak jadi hitungannya kemarin itu lumayan hilaf ya banyak banget yang gue beli sebenernya di pameran itu cuman bikin video lalu videonya nanti di edit dulu ya bikin video lalu beli beberapa item doang kecil-kecil lalu ke bawah eh ke pengen beli baju ya kita lihat dulu apa yang dibeli di pameran dulu ya yang beli di pameran itu yang pertama untuk ngider pertama habis bikin video gue lihat dia jual komik dia jual komik dragon ball yang lama ya ini harganya satunya 5 ribu jadi cuma nemu 3 dia bilang udah diborong orang yang lain jadi cuma dapat 3 15 ribu ya satunya 5 ribu cuma ada nomor 1 nomor 3 3 yang tiga nomor 37 ya ya cuma dapat 3 ini ya ya apapalah hitung-hitung nyari-nyari sambari aja ya oke lalu dapet juga disitu ini nih lupa sampai lupa difoto tadi dapet ini dapet ini Apollo Apollo BMW oh ini kayak yang di videonya Om Pak Ung ya PX Hobbies akhirnya nemu juga ini pameran ya ini dapetnya harganya tadinya dia buka Rp65 gue bilang duit gue tinggal Rp55 mau dikasih nggak ya dikasihnya udah ya dia bilang daripada dibawa pulang lagi oke gue ambil saja ya harganya Rp55 mungkin ini di toko Alphabet Rp50 ribu ya tapi gak apa-apa tuh ya BMW M3 DTM ya sama kan sama yang dipunyanya videonya Om Paung ya Om Paung oke nanti di review ya bikin review nya gini lagi oke lalu di abis itu beli apa lagi ya oh ini nih di pameran juga beli ini di multitask ya tapi kali ini dapetnya cuman ini doang tuh tuh Tamiya merk using model kit tapi cuman dapet 2 ya jualnya tinggal sisaan dari yang sebelumnya gue ambil banyak itu ini sisanya cuman 2 model doang jadi cuman ada sonic saber sama pangguat sonic doang ya jadi gue beli pangguat sonicnya 4 sonic sabernya 3 ya tinggal itu doang soalnya modelnya gak ada lagi yang lain ya jadi cuman beli itu doang lalu abis itu ke bawah ya kebawah panggah salah kebawah ya lantai bawah itu lantai LG itu gue kelihatan yang ini ini dia jual baju ya gue pengen kebetulan baju kemeja gue udah banyak yang lowback dan banyak yang kegedean yaudahlah nyoba-nyoba beli di toko ini namanya apa ini pos motroy bros ya ini khusus untuk kemeja laki-laki dia juga ada ya itu harganya lumayan gak terlalu mahal-mahal banget lah ada yang 75 ada yang 85 ada yang 95 ada yang 110 juga ada ya ini yang gue beli harganya yang 95 ya nah dan ini ukurannya ternyata muat gue XL ya gue baru nyadar gue pikir ukuranku masih gede ternyata XL udah muat ya jadi gue beli 3 aja beli 1 ya karena kemeja gue udah banyak yang robek jadi beli aja lagi 1 beli 2 ya dan beli lagi 3 beli 3 ya jadi diskon diskonnya emang sih sedikit cuma 5 ribu tapi gak apa-apa lah ya gak ada pada beli di mal harganya 300 ribu ya ini harganya cuma 90 ribu lah hitungannya 1 lah karena beli 3 ya malah kalau sempat lihat ada yang jual batik kemeja batik cuma 50 ribu loh wah gila-gila ada yang 100 ribu juga ada jualnya ini gila murah banget ya gue cuma disenong gue pikir udah habis banyak ya adalah jadi beli ini aja lah mungkin kapan-kapan kalau ada duit lagi gue mau hampir kesenong beli yang batik cuma 50 ribu batik murah banget ya kalau abis itu gue ke ini ke bagian care for nya ya di care for itu bikin video juga hunting mainan tapi belum di edit ya nanti videonya di edit dulu yang di bagian care for ini ya di care for ini gue beli beli makanan ini ya beli ini 2 doang ya soalnya lagi dipengen aja lalu dapet ini dapet THR 2 ada basah nih kemarin kehujanan pulang ya soalnya ya dapet THR 3 biji sama yang biasa 2 ya tuh kan basah iya basah ya dapet Sting Road Sting Road THR dapet 3 biji di care for nya ini kalian bisa lihat ada logo apinya di bawah nah tiga-tiganya kelihatan gak? aduh nah jatuh lagi kelihatan gak ya nih nah tuh logonya kelihatan gak? nah Sting Road THR tiga dapet THR dapet THR dapet THR dapet THR aduh dapet DA XE kan hadoh ini kartonnya ya tapi ini catnya memang bagus mungkin nanti gua mau bikin model tiga review lagi ya kayak Hot Wheels sebelumnya yang Ford Shelby kayaknya gua ada tiga warna yang ini ya Oke nanti kita unboxing lagi yang ini Oke tapi ini gara-gara kemarin naruhnya sih masih asal aja tumpuk-tumpuk doang sih kali kayak gini deh deh habis itu betul karena waktu itu kehabisan duit mau pikir mau tuker duit ratusan dengan recehkan jadi memampir ke toko DVD beli ini ya beli 6 itu lalu ada Thor Ragnarok gue belum nonton dia jadi beli aja kalau ada pitch perfect 3 ini katanya gambarnya belum terlalu jernih tapi nggak papa ya lalu aja juga ini once upon a time ya once upon a time gua nggak tahu nih film baru katanya bagus atau enggak ada si apa sih namanya One Swan ya gua lupa namanya ini you 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 ya katanya sih bagus nih kayak yang main di film apa gitu ya gua lupa ya ini keren kayaknya sih ya Ken juga ada Dark Tower nada yang main sebagai gatekeeper di Ragnarok nya sama si Matthew Matthew McConaughey ya Halo beli lagi ini eh Kingsman 2 ya lalu satu lagi yang terakhir adalah gini katanya sih film terbarunya dari Jackie Chen lagi ini namanya bleeding steel ya gua nggak tahu nih bener baru atau enggak soalnya yang terakhir kan gue lihat yang foreigner kurang-kurang bagus ya kayaknya ya jadi gua pikir beli lagi yang ini yang foreigner banget lagi walaupun yang foreigner gue baru nonton sedikit di LK21 itu putus-putus di komputer gua kurang bagus deh jadi jalannya lembut jadi gak bisa nonton ya jadi beli yang ini aja oke lalu habis itu aku ke arah parkiran eh ternyata gramedia lagi bikin sel ya buku-buku tapi sayangnya kalau mulai lihat yang komik itu ditutupin sama apa jadi susah mulai lihat lihatnya ya jadi gue cuma beli gini aja ada puzzle ya tapi sayangnya nggak bukan puzzle Dragon Ball yaitu puzzle ini puzzle kekinian Mini Cars ya bukan Cars ya Cars tapi ini Cars yang pertama kayaknya ya Cars ya lalu yang kedua adalah Pokemon yang lagi yang lagi kekinian sekarang yaitu Pokemon yeay keren kan ini harganya satunya cuma Rp10.000 ya eh oh iya gua beli tiga ternyata Pokemonnya gua beli dua ya Pokemonnya dua sama Carsnya satu ya eh habis itu pulang deh hujan-hujanan pasang tunggu wajah aja sudah ya oke sekian aja video apa yang gua beli di mangga dua square di pameran di carefournya dan di toko bajunya dan lain-lainnya Oke kalau kalian suka dengan video ini klik thumbs up jangan lupa juga subscribe dan komen ya guys kalau bisa share ke teman-teman kalian agar view dari video ini juga bertambah jangan lupa juga subscribe ke channel gua yang satu lagi channel Beisus ite sense next link yang kalian bisa lihat di description box di bawah Terima kasih telah menyaksikan video hari ini sampai sampai jumpa di video berikutnya bye bye bye